Pep Guardiola dikabarkan meminta manajemen Manchester City mendatangkan pemain muda yang masih berusia 20 tahun. Keinginan Pep Guardiola itu guna menambah barisan kekuatan sekuat Manchester City dalam melanjutan Liga Inggris dan Liga Champion. Di saat Pep Guardiola akan mendatangkan pemain muda sosok, Pratama Arhan sedang ramai dikaitkan dengan Manchester City. Hal ini, selepas aksi heraik lemparan jauh Pratama Arhan yang berbuah gol dalam lagat Timnas Indonesia versus Timor Leste. Dalam lagat tersebut, Pratama Arhan tak hanya membuat gol dari lemparan jauh namun mencetak satu gol dari tendangan penalti. Kemudian, pemain 20 tahun asal Belora itu berhasil membuat umpan silang yang mengakibatkan pemain Timor Leste melakukan bunuh diri untuk kedua kalinya. Pratama Arhan menjadi man of the match dalam laga yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta di Anyar Bali pada Rabu 27 Januari 2022. Beragam ulasan soal pemain yang saat ini merumput di PSIS Semarang mencuat, termasuk keinginannya merumput di Eropa bersama Manchester City yang menjadi tim favoritnya sejak kecil. Di sisi lain, Pep Guardiola memang sedang membidik pemain muda berusia 20 tahun untuk menambah kedalaman sekuat The Citizen. Pemain muda yang dibidik Pep Guardiola, Nico Gonzalez, yang merupakan jebolan Akademi Barcelona dan musim ini diorbitkan Shafi Hernandez di sekuat utama. Bonjales diminati ex-pemain Barcelona dan Bayern München itu setelah tampil impresif di La Liga Spanyol musim ini. Bersama Katalan, Bonjales telah dimainkan sebagai starter sebanyak 11 kali dengan catatan mencetak 2 gol dan 1 asis. Menurut spot dari Technic City, tertarik pada pemain muda Barcelona, Nico Gonzalez. Guardiola dilaporkan merasa Gonzalez cocok meskipun dia kurang pengalaman. Sebagai gelandang bertahan, ia dipandang sebagai pengganti siap pakai untuk Per Dandino ketika ia meninggalkan juara Inggris. Tulis pemberitaan tersebut yang dikutip serangnews.com minggu 30 Januari 2022. Terima kasih. Terima kasih.